6 hari sudah sejak pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat di legislatif terlaksana. Berbagai pelanggaran pemilu sudah terlihat, seperti penggelembungan suara, pencoblosan suara oleh orang yang tidak berhak, dan bahkan melibatkan anak-anak. Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, kecurangan pemilu memang diperlukan kerja sama dua pihak. Artinya, peserta pemilu tidak mungkin melakukan kecurangan jika tidak melalui akses penyelenggara pemilu. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelenggara pemilu bisa saja bekerja sama dengan peserta pemilu untuk memenangkan partainya atau calon-calon legislatif tertentu. Tidak mungkin penyelenggara pemilu melakukan kecurangan kalau tidak ada permintaan dari calon-calon tertentu. Kemudian tidak mungkin calon atau partai tertentu melakukan kecurangan kalau tidak melalui tangan penyelenggara pemilu. Inikah wajah demokrasi di Indonesia? Ketika kehendak rakyat dinodai oleh kecurangan yang menyebabkan kecacatan penyelenggaraan pesta demokrasi, padahal hasil pemilu untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Dari Jakarta, Veronica Yacinta, Erwin Andreas, Kantor Berita Antara, mewartakan.